Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali kuliah kita, Audit Energi. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai program audit yang ada di dalam lingkup HVAC atau heating, ventilation, dan juga air conditioning. Jadi kalau di luar negeri, itu kita akan masuk di pembahasan heating dan ventilation, karena di luar negeri itu ada 4 musim, sehingga ada sistem heating atau pemanas. Kemudian ventilation itu sebenarnya umum. Kalau di Indonesia, itu biasanya tidak ada sistem heating. Jadi hanya ada AC-nya saja, air conditioning. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan secara umum bagaimana sistem audit pada beban-beban kelistrikan. Namun di pertemuan ke-8 sampai dengan nanti di pertemuan ke-14, kita akan membahas mengenai materi-materi yang spesifik terkait dengan beban listrik. Untuk hari ini kita akan fokus di sistem HVAC. Apa itu sistem HVAC? Sistem HVAC adalah sistem yang menggunakan energi listrik di mana digunakan untuk menyamankan pengguna. Jadi bukan untuk mendinginkan ruangan, tapi untuk menyamankan. Jadi harus dibedakan antara fungsi dari AC itu sendiri. Bukan untuk mendinginkan, tapi untuk menyamankan. Karena setiap orang atau setiap user itu pasti memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda. Tidak harus dingin, tidak harus dingin banget, atau tidak harus panas. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan. Ketika sebuah user hanya memerlukan suhu 24 atau 25 Dc di dalam ruangan, ketika dia men-set AC-nya ke-18, maka akan terlalu dingin sehingga itu akan menyebabkan pemborosan energi listrik. Nah, ini akan kita bahas mengenai sistem HVAC yang ada di Indonesia. Nah, sistem HVAC sendiri disini sudah disebutkan sebelumnya bahwa itu ada 4 bagian ya, heating, ventilating, dan juga air conditioning. Kita akan fokus di air conditioning. Nah, di dalam pembahasan mengenai update energi, tentu kita akan tidak akan jauh-jauh membahas mengenai efisiensi. Nah, efisiensi sendiri ini diberikan atau ada di semua bidangnya, baik di bidang energi maupun di bidang yang lainnya, tentu akan ada efisiensi. Nah, efisiensi pada umumnya itu adalah perbandingan antara output dengan inputnya. Yang ada, sifatnya adalah bisa bersifat individual maupun bersifat secara sistemiknya. Namanya ketika Anda memasang instalasi AC di sebuah bangunan, Anda bisa mengukur efisiensi AC itu sendiri maupun efisiensi secara sistemik. Efisiensi secara sistemik adalah efisiensi di mana seluruh sistem yang ada di dalam bangunan itu, bangunan itu ya, jadi AC yang terdapat dalam bangunan itu diukur keseluruhan secara sistemik bagaimana performanya. Lalu, meminimalisir lusus atau rugi-rugi. Ini adalah fungsi daripada audit itu sendiri. Jadi, ketika kita melakukan audit, salah satu tujuannya adalah meminimalisir lusus atau rugi-rugi, dan juga mengurangi kepojoran atau memodifikasi komponen. Atau memodifikasi peralatan dengan cara mengganti peralatan atau komponen. Nah, ini beberapa cara-cara yang bisa dilakukan dalam audit energi HP AC. Itu ada beberapa cara. Nah, pada umumnya adalah kita akan meningkatkan efisiensi atau mengurangi pemborosan energi yang ada di bangunan gedung itu sendiri melalui, maksudnya adalah di HP AC. Caranya banyak sekali ya. Nanti bisa Anda ganti freonya, kemudian Anda set suhunya lebih hemat, kemudian bisa juga Anda setting habit atau kebiasaan daripada usernya, dan sebagainya. Oke, kita akan membahas nanti lebih dalam. Nah, intensitas penggunaan energi listrik, terutama di dalam sistem AC, ini sangat mempengaruhi dari IKE atau mati di sebelumnya, intensitas konsumsi energi yang ada di dalam suatu gedung. AC memberikan peranan yang cukup besar, karena satu AC saja yang paling kecil setengah PK itu sudah sekitar 300-400 Watt. Sehingga ini akan sangat berdampak kepada peningkatan efisiensi dari sebuah bangunan gedung. Nah, yang dimaksud dengan penggunaan yang sesuai, di sini adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kita tidak boleh menggunakan sesuatu benda, atau di dalam kasusnya adalah AC, dengan memboroskannya. Contohnya, ketika saya bilang tadi di dalam suatu kelas, sebenarnya Anda tidak perlu menyesat suhu itu sampai ke 16 atau 18 derajat Celcius. Tidak perlu. Karena manusia itu akan nyaman di suhu sekitar 24-25. 23-25. Nah, lebih dari itu, pasti akan ada pemborosannya ketika teman-teman pakai set AC-nya di suhu di atas, di bawah 20, 16-17 itu hanya akan memboroskan energi, memboroskan energi listrik. Nah, ketika suhunya belum mencapai 16, AC akan terus bekerja, AC akan terus bekerja, dan akan mencari atau mengambil daya listrik yang lebih besar. Ketika suhunya sampai dengan 16, nanti teman-teman pasti akan kedinginan. Akan kembalikan lagi di 23. Jadi, setelah suhu AC secara bijak, jadi tidak boleh terlalu dingin, sesuai dengan kenyamanan. Nah, dalam sistem pendingin, pendinginan maupun pemanas, yang baik adalah ada sebuah sistem yang dinamakan heat recovery. Apa itu heat recovery? Heat recovery adalah sebuah sistem yang recycle, yang berputar. Nah, tujuannya adalah tidak akan ada panas atau energi yang terbuang, sia-sia. Contohnya, ketika di dalam sebuah ruangan, teman-teman misalkan di sini memanfaatkan panas dan juga dingin. Jadi, contohnya di dalam sebuah pembangkit listrik, katakanlah ya. Katanya kan di powerhouse-nya juga ada AC. Nah, ketika dari sebuah sirkulasi di pembangkit, biasanya ada beberapa energi-energi panas yang terbuang sia-sia. Diusahakan bahwa dalam sebuah sistem HVAC, semua sistemnya adalah tertutup. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan lain, sehingga penggunaan energi listrik akan lebih efisien. Nah, selanjutnya ada istilah heating dan juga cooling. Nah, sesuai dengan bahasanya, heating berarti adalah bersifat memanaskan, cooling mendinginkan. Yang ada dua beban, ada beban heating dan juga cooling. Beban heating atau cooling dalam AC adalah jumlah semua input panas yang ada di dalam ruang yang akan dikondisikan. Nah, contohnya, misalkan di dalam sebuah ruangan. Nah, teman-teman menghidupkan lampu, itu adalah sebuah beban heating. Lalu, teman-teman menghidupkan, misalkan pemanas air, itu akan menimbulkan panas, buah pudara menjadi panas. Kemudian, misalkan teman-teman juga menghidupkan kepas angin, nah, itu adalah beban cooling. Jadi, heating itu adalah beban-beban listrik yang atau segera peralatan yang menyebabkan panas, sedangkan cooling adalah menyebabkan turunnya suhu. Kemudian, misalkan, manusia yang semakin banyak, ya itu adalah beban heating. Karena manusia mengeluarkan suhu, atau memiliki suhu yang panas. Nah, semua beban heating dan cooling dalam sebuah ruangan, itu akan dihitung. Nah, itu akan menentukan seberapa besar kinerja AC yang ada di dalam ruangan. Jadi, salah besar ketika teman-teman menghidupkan AC, tapi di dalam ruangan itu, teman-teman sedang merebus air. Atau sedang memasak di dapur, dipakai AC, itu salah sekali. Itu akan menambah kinerja daripada AC itu sendiri. Atau, ketika di dalam ruangan, ketika terik sekali, teman-teman membuka cendela. Jadi, ketika menghidupkan AC, cendelanya dibuka, sehingga beban heating dari luar itu akan turut serta masuk di dalam ruangan. Sehingga beban AC akan semakin tinggi. Nah, prinsip-prinsip seperti ini yang harus diketahui oleh user, sehingga pencapaian efisiensi energi elektrik itu akan lebih cepat. Pinput panas ini bisa positif atau negatif. Jadi, kalau positif itu berarti dia menambah panas. Kalau negatif, dia mengurangi panas. Ini akan sangat tergantung dari sumber panasnya. Kemudian, fungsi intamasinya adalah menyejukkan, bukan untuk mendinginkan. Sesuai dengan standar adalah 24 sampai 25, atau 23 juga. Nah, paling 23 itu sudah paling bawah. Nah, sumber-sumber panas itu ada beberapa. Aliran panas dan potensial tinggi ke rendah. Jadi, panas itu akan mengalir dari potensial tinggi ke rendah secara alamiah. Kemudian, mencegah atau meminimalisir aliran panas yang tidak diinginkan. Nah, contohnya, teman-teman jangan mendekatkan AC pada sumber panas, kemudian mendekatkan AC pada efek matahari, kemudian mesin atau peralatan panas atau produk manusia, lampu, ventilasi. Nah, agar kinerja AC itu semakin efisien, intinya adalah mengusahakan agar kondisi di dalam ruangan itu sedingin mungkin. Jadi, seminimal mungkin dijauhkan dari sumber panas. Seperti menutup rapat-rapat jendela agar udara di luar tidak masuk. Kemudian, kalau bisa lampunya diminimalisir, tapi tidak mengunangi kenyamanan tingkat pencahayaan tentunya. Kemudian beban-beban panas lain mengurangi jumlah manusia, mempersedikit alat-alat yang menggunakan sumber panas dan sebagainya. Nah, itu akan meningkatkan efisiensi sebuah AC. Nah, sumber-sumber panas itu ada dua, ada sensible dan juga latent. Nah, apa itu sumber panas sensible? Sumber panas sensible, yang dimaksud dengan sumber panas sensible, itu adalah sumber panas yang dapat menaikkan atau menurunkan suhu di dalam sebuah ruangan. Nah, sedangkan kalau latent, sumber-sumber panas yang dapat menaikkan atau menurunkan moisture atau kelembapan di dalam udara. Beban kuling adalah total dari sensible dan latent. jadi ada beban dari sebuah benda yang secara dari selain dari sumber panas, yang berupa sensible, yang menaikkan, naik turunnya suhu, itu juga ada berkontribusi benda-benda yang menaikkan kelembapan sebuah ruangan. Kemudian, profil bangunan, profil beban. Bagaimana profil beban itu akan sangat mempengaruhi dari sebuah generasi AC. Jadi, setiap saat itu akan ada perubahan panas dalam ruangan. Nah, contohnya apa? Ketika di dalam sebuah ruangan, jadi, baik secara suhu maupun secara kelembapan, dia akan berubah. Contoh, ketika di dalam ruangan, kadang yang paling sering terlihat di dalam pasar sualayan, katakanlah. Jadi, itu akan sangat dinamis. Pengunjung yang akan masuk itu akan berubah setiap saat. Kemudian, pintu juga akan selalu terbuka-terutup. Terbuka-terutup, karena di beberapa sualayan yang modern, pintunya sudah otomatis. Itu agar meningkatkan efisiensi dari kinerja AC itu sendiri. Ketika pintunya terutup otomatis, otomatis adalah udara akan terisolasi di situ. Sehingga AC-nya lebih efisien. Kemudian, misalkan itu akan menentukan juga jenis AC yang digunakan. Nah, biasanya kalau di bangunan-bangunan atau ruangan yang tingkat flexi mobilitasnya tinggi, contohnya di AC, contohnya di ATM, mesin ATM, itu biasanya menggunakan AC-AC yang bertipe inverter. Sehingga dia tidak akan lebih hemat ketika pintunya sering dibuka, kemudian jumlah manusia di dalamnya berubah-ubah, kemudian beban, sensibel dan latihan yang berubah, itu akan lebih cepat mengkondisikan. Namun, kalau teman-teman hanya menggunakan AC untuk pribadi, kemudian hanya untuk digunakan di rumah, misalkan dengan beban yang tetap, misalkan hanya sebuah orang, kemudian pintunya jarang ditutup, pintunya jarang dibuka, tutup, sering sangat sedikit untuk pengeluarannya, pemindahan sensibel dan latinya, teman-teman bisa menggunakan AC yang bertipe luwak, atau yang kuatnya rendah. Itu juga ada beberapa teknologi pilihan AC yang bisa digunakan nanti. Nah, sistem AC harus dengan cepat merespon perubahan panas di dalam ruangan. Nah, ini berkaitan dengan performa atau keandalan sebuah sistem HP AC. Jadi, kalau AC-AC yang baru, itu tingkat keandalan atau reliability-nya sangat tinggi, jadi dia akan lebih cepat menyesuaikan dengan kondisi perubahan. Nah, kalau AC yang sudah berteknologi lama, misalkan sudah 4 atau 5 tahun, biasanya performanya turun, ketika ada perubahan jumlah sensibel dan latihan, misalkan jumlah manusia di dalam sebuah ruangan ditambah, itu akan lambat dalam merespon. Beberapa teknik-teknik nanti yang akan kita bahas mengenai bagaimana cara menggunakan AC. Nah, kemudian sensible heat. Apa yang dimasukkan dengan sensible heat? Memasukkan udara dingin atau suhunya ke dalam ruangan. Jadi, bagaimana cara-cara kita secara bijak bagaimana mengatur sebuah kinerja sistem HPS itu sendiri. Misalkan dalam sebuah mal atau pasar sualayan, kita batasi setiap jam itu maksimum ada berapa pengunjung dan sebagainya. Itu akan lebih meningkatkan kinerja atau mengurangi pemborosan energi listrik. kemudian berkaitan dengan HPS itu ada istilah juga mengenai kecepatan transfer panas. Jadi, bagaimana AC itu bekerja. Jadi, AC bekerja itu adalah dengan memutar freon yang ada di dalam AC sehingga dia akan memindahkannya. Jadi, ada indoor dan juga off-down. Nah, itu akan AC akan menarik udara panas yang ada di dalam ruangan. Dia akan menggantikan dengan udara yang dingin. Menggunakan freon itu sendiri yang bersikulasi. Kecepatan sebuah AC itu akan dibentukkan dari jenisnya yang kita namakan dengan kecepatan transfer panas. Semakin cepat sebuah sistem HP AC mentransfer panas maka dia akan semakin baik. Bisa dikatakan AC itu semakin baik. Nah, bagaimana secara rumus umumnya jadi kalau heat transfer untuk jenis beban yang sensible atau kita katakan sebagai QS Q itu adalah panas yang panas QS adalah berpindah panas dari jenis sensible itu di sensible adalah yang mana kurunkan suhu sedangkan laten yang kelembaban. Itu adalah 1,08 kali CFM dikali T2 menit 1 satuannya adalah BTU per hour. Ini teman-teman kalau lihat satuan AC biasanya adalah BTU per hour. Jadi seberapa panas yang akan dibuang per jam. Jadi semakin banyak semakin bagus. QS adalah heat transfer kecepatannya kemudian 1,08 itu F koeficien CFM adalah aliran udara konsanta aliran udara suhu akhir ke suhu awal dikurangkan. Misalkan teman-teman ingin mengganti suhu ruangan yang awalnya 30 panas kemudian diganti ke 24 berarti suhu akhir selisih suhunya adalah 6 derajat celcius nanti dikalikan dengan kecepatan aliran udara dikalikan dengan koeficien itu akan menunjukkan seberapa besar panas yang akan terbuang itu kecepatannya berapa lama. Nah kemudian untuk yang alat 10 atau QL kecepatan transfer dari sebuah kelembapan itu di rumuskan sebagai 0,8 kali CFM G2 dan G1 K1 adalah moisture content awal jadi kelembapan di awal K2 adalah kelembapan akhir untuk menghitung kelembapan teman-teman harus mengecek menggunakan alat hidrometer kalau tidak salah untuk mengecek kelembapan jadi bisa dihitung kalau suhu gampang pakai termometer termometer ruangan dan sebagainya kemudian dikalikan dengan CFM kemudian dikalikan dengan constata 0,6 total kecepatan transfer atau Qt atau total transfer adalah kecepatan transfer yang sensible plus latin jadi akan menjadi kecepatan yang umum dari sebuah hasil kemudian dari sebuah sistem pencahayaan itu ada beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa AC itu bagus atau tidak disini saya akan share satu sebuah file lagi disini adalah menjelaskan bagaimana sebuah sistem itu akan baik ada beberapa kriteria yang terutama adalah COP kemudian yang kedua adalah EIR jadi ketika teman-teman membeli AC atau ingin mencari bagaimana tingkat efisiensinya itu bisa diukur dari dari dua parameter ini bisa digunakan salah satu nah yang pertama adalah EIR atau energi efisiensi rasio sesuai dengan istilahnya ini mendefinisikan bahwa rasio efisiensi energi yang ada di dalam sebuah sistem HP AC tentunya disini adalah AC nah satuannya adalah efek pendinginan yaitu BTU per hour per energi input nah contohnya teman-teman disini punya kalau di dalam teman-teman ada AC ya di nampletnya itu ada keterangannya ada efek pendinginan dibagi energi itu bisa diukur nah itu tinggal dibagi saja nanti ada kriterianya lalu yang kedua adalah coefficient kerja pendinginan atau coefficient of performance atau COP COP coefficient of performance atau kinerja dari pendinginan sebuah trafo coefficient pendinginan rumusnya adalah sama rumus efisiensi output per input pada intinya disini satuannya lebih ke kilowatt per kilowatt jadi kalau yang IR adalah BTU per hour dibagi watt kalau COP itu adalah KW per KW nah ini kalau COP itu lebih melihat ke tingkat efisiensi sebuah AC itu sendiri kalau IR lebih ke seberapa besar tingkat performa pendinginan di dalam sebuah trafo oke kemudian nah nanti akan saya beri tugas untuk ini jadi tugasnya adalah silakan teman-teman cari sebuah AC satu saja satu saja kemudian dihitung IIR atau COP jadi salah satu tergantung dari spesifikasi AC itu sendiri jadi kadang AC ada yang menggunakan satuan BTU per hour atau per jam ada yang menggunakan KW untuk outputnya silakan nanti cari sebuah AC satu AC terserah di mana masing-masing berbeda setiap mahasiswa kemudian di foto template di foto kemudian nanti dilampirkan jadi kemudian anda hitung COP dan IIR setelah dihitung nanti akan mengeluarkan angka angka itu silakan nanti dibandingkan di sini nah dibandingkan di sini nanti terserah mau yang COP atau IIR tergantung dari AC yang ada nanti teman-teman tentukan kriterianya misalkan dia nilai COP direntang di angka 2,75 misalkan setelah teman-teman hitung nilainya 2,75 berarti dia adalah sebuah AC yang buruk katakanlah jadi dia sebuah AC yang buruk karena dia direntang 2,75 nah jadi setiap AC itu akan berbeda nanti nggak harus ada nilai COP dan IIR biasanya salah satu tergantung dari tipe AC ada yang menggunakan PTU per hour per KW ada yang menggunakan KW per KW nanti teman-teman tugas pertama adalah di foto template-nya di foto template-nya di foto kemudian template-nya di foto terus dihitung COP atau IIR-nya kemudian yang ketiga adalah ditentukan kriterianya dia masuk ke AC yang sangat buruk atau buruk atau baik atau baik sekali atau yang superior nanti tugasnya adalah satu minggu jadi saya berikan waktu yang cukup banyak kalau yang di rumah ada AC langsung bisa di foto biasanya template-nya itu ada di outdoor bukan di indoor tapi di bagian outdoor AC-nya kalau yang di rumah tidak ada AC atau di kawasan tidak ada AC nanti bisa jalan-jalan sebentar ke mana ke tetangga atau ke panginan apa yang biasanya ada AC indoor nanti tinggal di foto saja izin sama pemiliknya di foto sebentar order-nya yang memudahkannya kemudian dihitung COP atau IR-nya nanti itu perhitungannya ditulis secara manual ditulis secara manual menggunakan tulis tangan kemudian di foto jadi nanti di assignment-nya silahkan upload dua file yang pertama adalah upload foto nameplate dari outdoor AC-nya kemudian yang kedua adalah upload perhitungan pakai tulis tangan jangan lupa ada kriterianya silahkan itu dikerjakan nanti biar teman-teman lebih paham bagaimana sistem pendinginan bagaimana sistem sebuah AC itu kita bisa menilai AC itu sudah bagus atau belum itu bisa dicek di situ oke kemudian kita lanjut sedikit di sebuah sistem pendingin udara itu ada beberapa hal-hal yang kadang tidak diketahui masyarakat jadi bagaimana yang pertama adalah bagaimana mulai dari bagaimana membelinya kemudian sampai dengan memasangnya kemudian merawat kemudian sampai nanti di perhitungan akhirnya jadi kalau kita berbicara AC sendiri itu akan banyak sekali pembahasannya mulai dari misalkan pembelian AC kadang kita bagaimana sih cara mengukur AC yang tepat kita sebenarnya butuh berapa PK atau butuh berapa Watt itu ada beberapa yang masih salah dalam penghitungan itu juga ada tekniknya sendiri di dalam sistem audit jadi ketika Anda membeli AC jangan salah beli yang fatal biasanya salah beli ketika Anda yang pertama adalah tentukan daya maksimum beban rumah Anda atau KVA itu maksimum berapa kalau hanya 1300 tapi teman-teman beli AC 2 PK itu artinya dayanya melebihi itu akan sangat mubazir nanti ketika sudah dibeli yang pertama adalah cek betul daya terpasang yang ada di bangunan rumah Anda kemudian yang kedua adalah tentukan tipe penggunaannya apakah AC itu mau digunakan sebagai pendingin ruangan saja atau pendingin kamar kalau hanya pendingin kamar misalkan ukuran 3x3 3x4 itu ukuran setengah PK itu sudah sangat cukup tapi kalau untuk meninginkan ruangan misalkan ruangan tengah itu bisa 1-2 PK tergantung dari beban sensible yang ada di ruangan tersebut apakah penghuninya banyak atau hanya 1-2 orang itu juga ada perhitungannya kemudian bagaimana merawat bagaimana memasang setelah Anda membeli lalu memasang nah cara memasang AC sendiri itu juga masih ditemui ada beberapa yang salah ada beberapa yang sudah baik ada beberapa yang salah juga nah pada dasarnya ketika Anda memasang AC itu ada dua bagian indoor dan juga outdoor nah ketika Anda memasang indoor itu itu ada istilahnya adalah diberikan jarak diberikan jarak antara sudut bagian atas bagian bawah bagian samping kanan bagian samping kiri apa tujuannya tujuannya adalah memberikan sedikit ruang udara jadi di sekitar AC nah pada dasarnya peralatan elektronik itu kan ketika bekerja dia akan mengambil energi ketika mengambil energi dia akan pasti ada sistem elektron di dalamnya sehingga adanya suhu yang meningkat atau ada panas ketika teman-teman misalkan pakai gadget atau pakai laptop teman-teman untuk aktivitas berat semakin berat aktivitasnya maka peralatan tersebut akan semakin panas nah itulah yang terjadi juga di dalam AC jadi sebenarnya tidak hanya AC semua peralatan harus diberikan ruang ketika teman-teman pasang kulkas 5S TV dan sebagainya itu diberikan sedikit ruangan di sekelilingnya yang memungkinkan jadi ada sedikit sirkulasi udara di sekitar AC sekitar alat tersebut jadi jangan dipepet di pocok kemudian ditutup rapat itu akan mengurangi performa kinerja peralatan itu sendiri nah begitu pula ketika memasang outdoornya nah ini juga banyak yang salah ya kadang AC outdoor tapi bagian AC ini outdoor tapi dipasangnya di indoor nah misalkan di sebuah ruangan ketika teman-teman pasang AC pasang AC di dalam kamar nah indoornya itu ada yang ditaruh outdoornya itu ada yang ditaruh bukan di luar rumah tapi di luar kamar ya jadi itu sebuah kesalahan juga jadi ketika nanti itu akan menambah beban sensibel di dalam ruangan yang lain jadi ketika outdoor ya dia harus diletakkan di outdoor rumahnya atau outdoor bangunan nah jangan khawatir bahwa sistem outdoor itu memang sudah dibekali dengan sistem yang lebih rubas atau kokoh itu akan pabrikan sudah mendesain ya itu akan tahan tahan cuaca tahan hujan dan sebagainya tapi alangkah lebih baiknya jika teman-teman taruh di outdoor tapi di bagian yang tidak terkena air ya atau panas secara langsung itu akan menambah performa atau umur dari alat itu sendiri itu mengenai pemasangan kemudian nanti di penggunaan di dalam habit habit penggunaan sebuah AC ini contoh perhitungan COP bagaimana yang baik bagaimana yang jelek nah disini itu salah satu contoh yang difoto jadi ini di sebuah rumah sakit itu ada yang pakai COP ada yang pakai IR jadi tergantung daripada AC yang dipakai kalau ini berarti dia karena dia pakai KW sama KW untuk output sama inputnya dia pakai yang COP tapi kalau teman-teman menemukan AC yang dia satuan outputnya BTU per hour berarti dia pakai IR ini pemasangan kemudian dari segi penggunaan dari segi penggunaan biasanya user juga salah dalam memakai kadang seperti yang di awal tadi disampaikan bahwa terkadang kita terlalu memaksakan kinerja AC padahal kita tidak butuh suhu 16 darjah celcius tapi kita paksakan sampai 16 sudah suhunya 16 kemudian fannya kita maksimalkan ACnya akan sangat bekerja keras jadi diceklah ketika teman-teman menggunakan AC karena kita hanya nyaman itu sekitar di suhu 24, 25, 23 23 itu sudah dingin banget sudah dingin jadi dari segi pemasangan pembelian harus disesuaikan pemasangan kemudian penggunaan setelah digunakan nanti adalah ada bagaimana sistem pemeliharaan atau maintenance agar AC itu bekerja maksimal minimal setiap 6 bulan sekali itu kita cek apakah filternya sudah kotor tinggal dibuka kemudian dicuci itu akan menambah performa atau AC itu sendiri tersebut terus ketika sudah dipakai ternyata misalkan AC kita sudah dipakai beberapa tahun 2 atau 3 tahun ternyata performanya menurun itu ada beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi dari AC itu sendiri biasanya kalau AC yang sudah lama itu bisa ditandai dengan pendinginannya lama yang pertama yang kedua energinya boros nah itu bisa teman-teman pakai yang pertama adalah mengganti dengan AC inverter kalau AC sudah lama sekali sudah usang tapi kalau masih baru jangan diganti menambah budget ketika ada AC-AC yang sudah lama bisa dipakai dengan AC yang inverter itu lebih kemat kemudian bisa disiaskhati juga dengan penggantian refrigerant atau freonnya nah contohnya R22 menjadi MC22 atau R410A jadi di beberapa toko AC itu biasanya mereka menawarkan beberapa refrigerant yang bisa lebih efisien dalam penggunaan kemudian penantapan temperatur udara adalah mengubah habit dari pengguna itu sendiri sehingga AC-nya akan lebih hemat nah tentunya terlepas dari itu karena kita sudah berbicara mengenai audit energy dan menyampaikan bahwa ada realita global warming di dunia nah pada dasarnya adalah selama kita masih bisa tidak menggunakan sistem HVAC atau sistem carly energy tidak di sistem AC maka tidak bisa digunakan misalkan dengan membuka sendela itu masih sejuk yang masih nyaman kita buka tapi ketika emergency teman-teman harus menggunakan AC misalkan dalam sebuah laboratorium dalam sebuah lab penyimpanan alat medis dan sebagainya ketika memang memerlukan AC dan memerlukan tingkat suhu yang tinggi berarti itu memang sudah kategorinya adalah urgency itu bisa digunakan nah pada prinsipnya adalah dalam audit sistem HVAC itu sendiri poinnya adalah teman-teman minimalisir penggunaan energinya caranya yang pertama tadi dengan mengukur dulu secara teori secara namplate itu AC-nya memberiki COP dan IR seperti apa ketika teman-teman beli itu harus di cek agar nanti ketika dipakai tidak menimbulkan pemborosan energi kemudian yang kedua adalah dari segi pemasangan itu juga harus sesuai standar agar tidak menimbulkan pemborosan energi ketika AC-nya penempatannya salah itu akan menambah beban AC sehingga akan boros kemudian dari segi pemeliharaan pemeliharaan yang rutin yang baik itu juga akan mengurangi pemborosan energi sehingga ketika diaudit sistem pencahayaannya AC-nya tidak akan memberikan nilai yang cukup tinggi kemudian yang terakhir adalah men-setting suhu pemakaian saat ketika teman-teman sudah beli sudah pasang ketika dipakai sudah dipelihara pakailah dengan bijak yang terakhir ketika AC itu memang sudah pesang sudah lama dipakai sudah tidak efisien lagi teman-teman bisa langsung ganti dengan AC importer atau bisa diganti dengan mengganti refregerannya dan sebagainya ada beberapa cara untuk mensiasati bagaimana meminimalasi penggunaan energi mungkin itu sedikit penjelasan mengenai materi kedelapan audit sistem HPAC jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan di sini jangan lupa yang di-upload adalah ada dua dokumen yang pertama adalah teman-teman foto namplatenya langsung di-upload dalam bentuk foto tidak apa-apa di-upload fotonya foto nameplate kemudian yang kedua adalah upload foto perhitungan dengan tulis tangan bagaimana nilai COP dan IR kemudian ditentukan masuk ke kategori AC yang buruk baik superior atau baik sekalinya terima kasih sudah menyimak terima kasih selamat mengerjakan kita akan jumpa di materi sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan